Nah, dibalik juga aman teman-teman Kita nggak perlu Bawa dengan media bawahnya Mantap Inilah cara mas Eko Bonsai Menanam bahan donggelan Terima kasih telah menonton Halo teman-teman Masih di Mas Pedro Channel Bersama saya Muhammad Syafiq Ini belakang ada mas Eko Bonsai Di video selanjutnya Saya akan menunjukkan Cara penanaman bahan donggelan Alam mas Eko Bonsai Tentunya lebih rapi karena beliau Gimana ya Sudah beribuan pohon Menanam ya dengan cara seperti ini Itu hasilnya maksimal Seperti apa videonya Seperti apa caranya Ikuti terus video ini sampai selesai Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video-video menarik lainnya Dari Mas Pedro Channel Oke teman-teman Tonton sampai selesai Biar nggak gagal paham Oke Oke Terima kasih telah menonton Pertama-tama kita siapkan dulu karungnya untuk alasnya teman-teman Potong secukupnya Jangan terlalu lebar dan jangan terlalu kecil Kita ukur sesuai batang bawah pohon tersebut Jadi kalau pohon kecil-kecil biasanya satu karung ini bisa berapa pohon mas buat menanam Dua pohon ya bisa ya Kalau lebih kecil Kalau ukuran Mame mungkin bisa jadi 10 Nah kita ukur seperti itu teman-teman Sesuai akar ya Ini lantana teman-teman Tapi sangat bagus ya Nantinya juga ini akan dibikin taman lantana Jadi nantinya akan disambung sisip teman-teman Ini dengan cara yang berbeda Itu ujungnya pojoknya itu dirapikan dipotong teman-teman Jadi terbentuknya segi 6 8 8 segi 8 teman-teman Bukan segi 6 maaf Menggunakan media yang sama Sekam lapuk teman-teman Karena media ini sangat cocok untuk semua jenis bahan donggelan Hasilnya sudah terlihat itu di belakang rumahnya mas Eko Semuanya menggunakan media ini Mungkin Medianya belinya dimana mas? Medianya belinya dimana? Kita cari gratis teman-teman Di belakang rumah Nanti mungkin di video selanjutnya Kalau cuacanya enggak hujan terus Akan saya buatin video Mencari Cara mencari Cara mencari media Untuk semua bahan jenis donggelan teman-teman Ini bentuk medianya Ini dia Pertama-tama Biasa Bawahnya dikasih media dulu Dirapikan Caranya hampir mirip Dengan mas Rizky Cekre Namun Kelihatannya ini lebih rapi teman-teman Ini karena pohonnya sudah bisa berdiri sendiri ya Enggak perlu diganjal Apa dipegang Jadi Enggak perlu menggunakan Alat bantu penyangga teman-teman Terima kasih telah menonton Nah Kita mulai jahit-menjahit Biar lebih jelas Saya zoom Nah Seperti itu teman-teman Baju yang masih jahit Caranya mungkin sama Namun tak mirip Tuh kan Sama kan Dilipat-lipat Seperti itu Terima kasih telah menonton 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 Ini sudah selesai Ini sudah selesai Kita tinggal kasih media lagi Dipadatkan Cara penanaman seperti ini adalah cara yang sangat simpel Selain menghemat media Ini juga menghemat tenaga juga teman-teman Jadi kita perlu medianya juga sedikit banget ya Namun hasilnya maksimal Karena Mas Eko menanam dengan cara seperti ini Itu sudah dari awal bermain bonsai teman-teman Caranya sangat simpel Saya pun belum bisa menanam seperti ini teman-teman Kalau saya masih amatiran jadi morak marik Dikasih media dipadatkan Jangan takut air tidak masuk teman-teman Karena ini bukan tanah ya Ini sekam lapuk Jadi Si sekam tersebut bisa menyimpan air Jadi jika disiramin itu diatasnya air Itu air tidak lari tapi air meresap ke dalam Bisa teman-teman lihat Nah dibalik juga aman teman-teman Kita tidak perlu bawa dengan media bawahnya Mantap Inilah cara mas Eko bonsai menanam bahan donggelan Caranya hampir mirip dengan mas Rizky Cekre Namun kita lihat perbedaannya seperti apa Lebih rapi Dan mungkin teman-teman bisa komen saja di bawah Ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga teman-teman Nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Mas Pedro Channel Semoga bermanfaat teman-teman Sampai jumpa